Para pemain klub Liga 1 PSM Makassar menjalani swab test jelang latihan perdana lanjutan kompetisi Liga 1 2020. Swab test ini sebagai syarat mengikuti lanjutan kompetisi Liga 1 yang rencananya akan digelar pada Oktober mendatang. Sebanyak 15 orang yang menjalani swab test, yakni 13 pemain PSM Makassar, termasuk 2 pemain asal Tulehu, Maluku, serta 2 asisten pelatih serta ofisial yang bermukim di kota Makassar. Media ofiser PSM Makassar, Sulaiman Karim, mengatakan skuad sengaja baru mengumpulkan para pemain untuk swab test sebab baru mendapat kepastian jadwal Liga 1 2020. Sementara itu sejumlah pemain yang absen dari tes swab masih dalam proses pemberangkatan ke kota Makassar dan tetap akan mengikuti tes swab gelombang berikutnya sebagai syarat mengikuti lanjutan kompetisi Liga 1 2020. mengawali latihan seperti yang menjadi imbauan, bahkan menjadi regulasi bagian dari regulasi bahwa hari ini pemain PSM Makassar yang masih ada di Makassar itu melakukan tes swab. Jadi setelah tes swab ini ya, kemudian kami akan latihan. Yang lainnya yang belum swab? Yang lainnya nanti belum swab. Kita pulangkan ke Makassar dan pasti akan swab. Terima kasih.